Intro Pada tahun 2020 kemarin, Nickelodeon mengeluarkan film The Movie yang baru dari Spongebob yang berjudul Spongebob on the Run. Tanpa kalian sadari, ternyata banyak kesalahan di film ini loh guys, yang mungkin sih karena entah disengaja atau karena kejar target nih. Nah, kira-kira apa aja sih kesalahan itu? Apakah fatal? Daripada lama-lama, langsung aja yuk kita bahas. Sandy Di film ini, Sandy dikisahkan pertama kali ketemu sama Spongebob di Coral Camp dan karena itu dia memutuskan untuk jadi ilmuwan. Nah, padahal dalam serial kartunya dikisahkan Sandy pertama kali ketemu Spongebob itu waktu Sandy lagi melawan kerang-kerang seperti itu guys. Dan disitulah mereka tuh mulai berkenalan hingga akhirnya nantinya jadi sahabat tuh. Di scene yang sama, kita juga bisa melihat ada sekelompok ikan yang lagi ada di atas perahu kan? Kalau kalian perhatiin, ikan ini tuh ternyata muncul lagi loh guys, dari bus yang dinaikin sama Spongebob. Padahal harusnya kan dia udah di dalam camp. Apa maksudnya dia punya kembaran kali ya guys? Squidward Di film ini, dikisahkan kalau Squidward pertama kali ketemu sama Spongebob itu di Coral Camp juga guys. Kalau berdasarkan fakta di kartunya, itu tuh bisa dibilang salah. Soalnya, si Squidward kan harusnya lebih tua dari Spongebob. Makanya, dia tuh selalu melihat Spongebob seperti memiliki sifat keanak-anakan. Dan gak mungkin dong kalau mereka ikut Coral Camp-nya di waktu yang bersamaan. Mr. Krabs Di film Spongebob, dikatakan kalau Mr. Krabs bertemu sama Spongebob di Coral Camp ketika dia berjual non-burger di sana. Dan karena itu, si Spongebob itu tuh kayak menginspirasi dia gitu untuk membuat restoran. Padahal, kalau di season 1 episode 1 serial Spongebob, kita bisa melihat kalau mereka berdua itu pertama kali ketemu ketika Mr. Krabs itu mendapatkan masalah di restorannya. Dan si Spongebob itu beraksi sebagai penyelamati gitu guys. Selain itu, di scene ini kalian juga bisa merhatiin nih kalau Mr. Krabs itu gak megang apa-apa kan? Tapi selang beberapa detik doang, entah gimana caranya, dia tuh tiba-tiba megang sapu yang dijadikan senjata guys. Puncul dari mana coba? Gary Di scene ini sebenernya ada keanehan juga nih guys. Kalau kalian perhatiin, si Spongebob itu tuh megang Gary terus. Dan Gary sendiri bahkan bilang dia gak bakalan ngelepasin si Gary ya. Tapi anehnya, waktu mereka keluar dari persembunyian di balik baju armor gitu, si Gary entah kemana guys. Padahal, yang ada di dalam itu harusnya Squidward doang. Ya mungkin sih, ya memang kesalahannya bukan kesalahan yang fatal gimana banget. Cuma bisa dibilang, ada sedikit fakta yang gak sesuai sama serial kartunya yang asli. Kalau menurut kalian, nih kelarian tuh sengaja ngubah awal dari Spongebob, atau emang film ini tuh gak ada hubungan sama sekali nih, sama yang pernah terjadi di serialnya? Coba deh tulis di kolom komen di bawah video ini ya. Yaudah, segitu dulu aja guys video kali ini. Jangan lupa juga dong buat like dan share video ini kalau kalian suka. Tapi kalau gak suka, di dislike juga gak apa-apa. Sampai jumpa.